Yusril Iza Mahendra menyebut hak angket di DPR tidak bisa digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Dewan Pengarah TKN Sekalius Kuasa Hukum Prabowo-Gibran itu menegaskan pihak yang kalah di Pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi. Yusril juga mengingatkan, proses hak angket di DPR membutuhkan waktu yang sangat lama dan berisiko terjadinya kekosongan kekuasaan. Yusril mengatakan, berdasarkan pasal 24C UUDNRI 1945, salah satu kewenangan MK yakni mengadili perselisihan hasil pemilu dalam hal ini Pilpres, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat. Menurut dia, para perumus amendemen UUDNRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini, kata dia, dimaksudkan agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Penggunaan angket dapat membuat perselisihan hasil Pilpres berlarut-larut tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Yusril mengatakan, putusan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Sementara itu, penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian yang berpotensi berujung menimbulkan keyes. Sementara itu, Yusril menekankan, pernyataan pendapat itu harus diputus MK. Jika MK setuju dengan DPR maka DPR harus menyampaikan permintaan pemaksulan kepada MPR, tergantung MPR mau apa tidak.